selamat menikmati Saya mendapatkan beberapa informasi mengenai judi online Beberapa diantaranya adalah Indonesia merupakan negara dengan pemain judi online terbesar se-Asia Tenggara Wow, mengejutkan bukan? Tetapi itulah kenyataannya Bahwa Indonesia sedang semakin marak judi online Judi online yang bergedok aplikasi game online Bahkan menyeret beberapa selebritas dan juga selebram tanah air Yang diduga ikut mempromosikan judi online Hal ini sungguh memprihatinkan Karena memang begitu menariknya undangan untuk mengakses menggunakan aplikasi judi online Membuat orang-orang masyarakat Indonesia bahkan anak-anak tergiur untuk bermain judi online Sebenarnya judi online tidak hanya dilarang Tetapi juga secara jelas memberikan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia Di antaranya judi online bisa mempengaruhi kesehatan mental Memjadikan kecemasan, depresi Bahkan orang kemudian menjadi menarik diri dari pergaulan karena ia terjerat judi online Judi online juga bisa mengakibatkan kecanduan Di mana orang semakin hari akan semakin sulit untuk terlepas dari judi online Karena sistem yang diberlakukan Selain itu, judi online juga bisa membawa seseorang terjerat bahkan masuk dalam kriminalitas Karena kerugian yang besar Untuk menutup kerugian itu, orang kemudian melakukan apa saja Untuk bisa tetap berada dalam putaran judi online itu Akhirnya, mereka pun melakukan tindakan-tindakan kriminal Secara lebih luas, judi online itu juga bisa berdampak dalam kehidupan seseorang Kehidupan keluarga bisa menjadi tidak harmonis Bisa dipicu dengan kekacauan ekonomi keluarga Karena uang yang seharusnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga Ternyata dihabiskan untuk judi online Anak-anak yang sudah masuk dalam judi online Yang berawal mungkin hanya dengan main game online Tapi mereka terjerat dalam judi online juga Membuat mereka tidak fokus belajar Dan akhirnya terancam putus sekolah Semikian juga dengan pegawai-pegawai Mereka yang terjerat judi online menjadi tidak produktif dalam pekerjaannya Dan akhirnya mereka juga terancam kehilangan pekerjaan Sistem game judi online memang membuat orang sulit untuk keluar darinya Permainan game online, aplikasi game online itu sudah disetting Diatur permainannya Di mana para pemain memiliki sedikit sekali kesempatan untuk menang Seorang pakar keuangan dan kartu kredit Roy Sakti menyatakan 90% para pemain judi online pasti akan kalah Dan bandarlah yang menang Dari dulu sampai sekarang Dalam prinsip judi Bandar tentu tidak mau rugi Tetapi memang habit manusia Menang ketagihan Kalah penasaran Inilah yang membuat masyarakat kita sangat sulit untuk keluar dari pusaran judi online Sampai sini kita bisa melihat bersama Bahwa judi online memang menjadi isu yang harus kita perhatikan bersama Ini menjadi keprihatinan kita bersama sebagai warga negara Indonesia Judi online harus kita berantas Pemerintah juga sudah mengupayakan beberapa hal Seperti Kemenkominfo sudah berusaha untuk memblokir situs-situs judi online Tetapi kenyataannya ketika satu situs, satu konten di blokir Muncullah konten yang lain atau bisa diunduh Bisa dibuka melalui jalur yang lainnya Tidak berhenti di situ Kemenkominfo juga bekerja sama dengan OJK Untuk bisa memblokir Memblok rekening-rekening yang digunakan untuk melakukan pendaftaran Pada judi online dan juga aplikasi-aplikasi yang bisa untuk meng-top up judi online Harapannya dengan langkah yang baru ini Judi online bisa semakin ditekan Untuk memberantas judi online Itu tidak akan menjadi efektif Jika masing-masing pribadi tidak membentengi dirinya Dengan kekuatan yang mengarahkan dia kepada jalan yang benar Dari sudut pandang Kristiani kita mau coba lihat Bagaimana kita harus melihat judi online dalam kehidupan kita Saya ingin mengajak sahabat juluh Kristiani untuk berangkat dari satu ayat Yaitu dari surat Rasul Paulus 1 Korintus 10 ayat 23 Segala sesuatu diperbolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Rasul Paulus mengingatkan kepada kita Agar kita bisa selektif Agar kita bisa kritis Menyaring setiap informasi Setiap hal yang ada di sekeliling kita Terkait dengan judi online kita pun perlu mengkritisi itu Dari pemaparan yang saya sampaikan di depan Kita bisa melihat bagaimana judi online Sungguh merugikan kehidupan manusia Merugikan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya Tidak ada satu pun dari judi online yang bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia Untuk itu sudah sepatutnya Kita orang percaya Orang Kristen harus bersikap tegas Apapun bentuknya Besar kecil Kita harus berani menolak Kita harus berani mengatakan Stop judi online Karena sangat jelas Judi online tidak berguna Dan tidak membangun Yang perlu kita upayakan adalah Segala sesuatu Yang bisa membangun Masyarakat kita Yang berguna Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita Juga untuk kehidupan kita pribadi Kiranya Dengan firman Tuhan Saat ini Melalui Rasul Paulus Yang mengatakan kepada kita semua Kita semakin dikuatkan Untuk berani Menentukan sikap Terhadap tawaran-tawaran Yang terlihat menggiurkan di depan Namun ternyata Merusak Di kemudian hari Tetap semangat Tetap kritis Dan beranilah Berkata Stop judi online Tuhan Memberkati